Jika Anda menganggap mereka-mereka ini adalah orang Islam yang tinggal di kawasan Syam, Anda salah. Karena mereka membaca kitab Torah, ibadah di hari Sabtu, dan hanya menjadikan Musa sebagai nabinya. Ya kelihatan mirip Yahudi, tapi sebenarnya mereka bukan Yahudi. Lalu siapakah mereka? Mari kita bahas di episode kali ini. Judul video episode kali ini sebenarnya kurang tepat ya. Karena sebenarnya agama dan umat yang satu ini, itu sebenarnya bukan Yahudi. Tapi walaupun bukan Yahudi, agama ini hampir 80% mirip Yahudi. Dan walaupun juga bukan Yahudi, tetapi pemeluknya juga disebut Bani Israel. Namun secara etnis, mereka disebut kaum Samaritan. Dan mereka secara agama dikenal dengan nama Samaritanisme. Jadi Bani Israel itu teman-teman setelah wafatnya Nabi Suleiman, itu kerajaannya itu terpecah menjadi dua. Dan agama mereka juga berangsur-angsur terpecah menjadi dua. Yang di bagian selatan itu disebut Yudaisme atau Yahudi. Dan di bagian utara disebut Samaritanisme atau disebut Syomronim, Syamerim atau Samaritan saja. Jadi Bani Israel itu terpecah menjadi dua, Yahudi dan Samaritan. Dimana keduanya ini, itu sebenarnya menyembah Tuhan yang sama. Kitab Tauratnya itu sebenarnya juga sama, umumnya sama. Walaupun ada beberapa bagian yang berbeda. Nah karena ada perbedaan isi dari Taurat inilah, akhirnya Bani Israel itu terpecah secara agamanya. Orang Bani Israel dari kalangan Samaria itu menganggap mereka itu adalah paling benar. Bani Israel yang keyakinannya itu paling benar. Nah orang Bani Israel dari kalangan Yahudi itu juga menganggap jika kaum Samaritan ini telah mengubah-ngubah ajarannya Nabi Musa. Telah mengubah-ngubah kitab Taurat. Oke biar teman-teman gak bingung dan juga biar video ini gak kepanjangan gitu ya. Soal perpecahan umat Bani Israel antara Yahudi dan Samaritan itu teman-teman diwajibkan untuk nonton dahulu episode yang lalu. Linknya itu ada di kolom komentar tersemat dan di kolom deskripsi video di bawah video ini ya. Atau nanti saya sematkan di atas ini. Atau kalau teman-teman pengen baca lebih detail lagi, teman-teman bisa baca di buku ini. Kisah para Nabi. Tepatnya di bab Nabi Sulaiman. Nah buku ini teman-teman terjemahan dari kitab Qasasul Ambiya. Ditulis oleh Imam Ibu Nukathir. Siapa gak kenal beliau bila merupakan ahli tafsir yang tafsirannya itu sering kita gunakan. Dan buku ini ditulis berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Karena juga sudah ditahkik oleh Profesor Dr. Abdul Hay Al-Farmawi. Nah teman-teman diceritakan dalam buku ini setelah Nabi Sulaiman wafat, maka kerajaan beliau itu terpecah menjadi dua di bagian utara dan selatan. Nah kerajaan Bani Israel di utara inilah yang diakini kawasan di mana para Nabi itu banyak dibunuh oleh Bani Israel. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran maupun juga dalam kitabnya orang-orang Yahudi. Nah karena perpecahan inilah yang kemudian membuat umat Bani Israel itu menjadi dua golongan, yang berakhir menjadi dua agama, yakni agama Yahudi dan agama Samaritan. Dan di episode kali ini, kita tidak akan menjelaskan lagi asal-usul mereka ya, sejarahnya ya. Khususnya sejarah kemunculan kaum Bani Israel dari kalangan Samaritan ini. Nah oleh karenanya, buat teman-teman yang masih bingung, teman-teman dapat menonton di episode sebelumnya atau baca di buku ini untuk selengkapnya di Bab Nabi Sulaiman gitu ya. Link ada di deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Jadi teman-teman di episode kali ini, kita akan mempelajari apa sih perbedaan antara kaum Samaritan dengan kaum Yahudi itu. Mengingat mereka kan sama-sama dari kalangan Bani Israel. Apa yang mereka sembah, gimana keyakinan mereka, kitabnya dan sebagainya. Seterusnya juga kenapa mereka secara penampilan itu mirip dengan umat Islam. Ya gunanya juga agar kita tidak mudah tertipu dengan cover dan juga sekaligus memperluas wawasan kita tentang Bani Israel. Karena bisa jadi, sebagian ayat-ayat Al-Quran ketika menceritakan tentang Bani Israel, itu mungkin yang dimaksud bukan kaum Yahudinya. Melainkan bisa jadi, itu adalah kaum Samaritan. Jadi dulu ya, saya pernah baca di sebuah forum website yang mana website itu sering menghujat Islam. Kalau nggak salah namanya itu Islamic Faith Freedom, yang sekarang nggak bisa diakses lagi ya karena sudah di blokir. Jadi di sana itu ada penulis yang buat postingan bahwa katanya agama Islam itu terinspirasi dari agama Samaritan ini. Nah apakah alasan yang dia gunakan untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad terinspirasi dari ajaran Samaritan ini berlandaskan pada argumen yang fundamental dan kuat? Jawabannya nggak. Ya dia bilang bahwa Islam itu mirip dengan Samaritan karena sama-sama pakai peci, sama-sama pakai serban, pakai jubah, pakai sajadah, ibadahnya di atas lantai. Ya alasan-alasan yang digunakan untuk menyamakan itu hanya sebatas kesamaan covernya saja seperti itu ya. Dan kalau hanya sebatas mirip secara cover, maka bukan Samaritan saja yang mirip dengan Islam. Penganut agama Mandian itu juga mirip. Penganut Yazidisme itu juga mirip. Penganut Ruzi itu juga mirip. Penganut Kristen Tawahido itu juga mirip. Bahkan dahulu orang-orang Yahudi itu berpakaian seperti pakaiannya orang Arab. Khususnya Yahudi Sefadi gitu ya. Karena mereka tinggal di kawasan yang berbudaya Arab. Begitu juga kenapa sekarang orang-orang Yahudi berpakaian seperti pakaiannya orang-orang Eropa di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20? Ya karena mereka ini Yahudi Askenazi. Yahudi dari Eropa. Nah karena dari Eropa, makanya mereka mewarisi tradisi pakaian ala Eropa yang menggunakan jas hitam, yang menggunakan topi fedora kan gitu. Nah jika orang-orang Bani Israel dari kalangan Yahudi itu biasanya memakai topi seperti ini, topi fedora namanya. Maka orang-orang Bani Israel dari kalangan Samaritan itu memakai topi yang seperti ini. Dimana topi atau peci seperti ini kan juga dipakai sama orang Islam. Baik di Mesir, Maroko, Syam, dan Turki kan gitu. Ya peci ini itu namanya Tarbush atau Fez. Ya itu merupakan penutup kepala khas Kesultanan Usmani di Turki. Ya jenis pakaian nasionalnya Usmani gitu ya. Dan karena di masanya itu kerajaan Ottoman Turki ini membentang luas hingga ke kawasan Palestina. Nah maka orang-orang di kawasan Palestina itu juga memakai peci khasnya Ottoman ini. Bahkan di masanya teman-teman orang-orang Yahudi itu umumnya juga menggunakan topi ala Ottoman ini. Nah biasanya teman-teman untuk membedakan dengan orang awam, di komunitas Islam, di kita Islam, itu kalangan ulamanya itu akan melilitkan sorban putih yang disebut Sari. Nah tradisi ini itu juga dilestarikan oleh orang Samaritan pula. Dimana imam besarnya itu, imam-imam mereka itu menggunakan kain di topi Feznya juga. Nah kemudian teman-teman soal penggunaan sajadah. Nah sajadah ini teman-teman itu juga produk budaya. Setahu saya dalam Taurat, baik Taurat Yahudi dan Taurat Samaritan, itu tidak ada perintah secara khusus untuk membuat sajadah. Begitu juga dalam Islam, itu tidak ada perintah khusus untuk salat di atas sajadah. Bahkan terkadang Rasulullah SAW itu langsung salat di atas tanah, di atas lantai gitu ya. Dan terkadang juga beliau salatnya di atas alas kalau kondisinya panas. Seperti tikar maupun kain sorban ataupun ridha seperti itu ya. Sedangkan sajadah itu, itu baru belakangan dibuat dan jadi atribut ibadah. Karena dikira perlu biar nggak panas kalau lagi sujud kan gitu. Nah karena sedari dahulu orang Samaritan ini tinggal di kawasan mayoritas muslim, jadi mereka menggunakan sajadahnya seperti yang digunakan orang Islam. Nah kebutuhan menggunakan alas atau karpet ibadah itu adalah karena Yahudi, Samaritan, dan Islam itu beribadah langsung di atas tanah, di atas lantai ya. Dimana kan kita itu kalau beribadah ada sujud dan berdirinya ya. Sebagaimana yang kita pahami bahwa umat-umat terdahulu itu juga ada salatnya kan gitu. Oleh karenanya teman-teman kalau kita lihat sinagognya orang Samaritan ini, maka nggak heran kalau interiornya itu mirip masjid. Ya karena mereka sholatnya itu di atas lantai juga gitu. Begitu juga teman-teman sinagognya Yahudi, walaupun sekarang itu banyak yang menggunakan kursi, namun juga ada yang langsung duduk di atas lantai. Rabi terkemuka Yahudi yakni Maimonides itu menyatakan bahwa sinagog Yahudi di kawasan muslim itu biasanya duduk di atas karpet. Sedangkan yang di kawasan Kristen itu duduknya di atas kursi. Jadi bisa dikatakan ada pengaruh budaya setempat gitu lah ya. Namun untuk Samaritan ini teman-teman, mereka masih mewarisi ibadah tanpa kursi. Ibadah langsung di atas lantai. Nah bedanya teman-teman, jika kita umat Islam itu menjadikan hari Jumat sebagai hari ibadah, orang Kristen di hari Minggu dan mereka ke gereja, maka Samaritan, itu sama dengan Yahudi, mereka menjadikan hari Sabtu sebagai hari ibadah khusus dan mereka itu ke sinagoga. The Sabbath is the holiest day of the week here, and lasts from Sunset Friday till Sunset Saturday. Looking on as these Samaritans worship in the same clothing they have worn since ancient times, I really do feel transported back in time. These prayers mark the beginning of Sabbath. The men will return in the middle of the night for the next prayers, Again at midday, and finally at Sunday Saturday, for the closing prayers. Selain itu teman-teman, ya sama seperti dengan Yahudi, mereka juga punya Qiblat. Jadi ketika mereka Salat atau Tefilah namanya, mereka juga menghadap ke suatu tempat. Nah Qiblatnya orang Yahudi itu adalah ke arah Yerusalem, sedangkan orang Samaritan ini ke arah Gunung Gerizim. Nah ini dia perbedaannya teman-teman. Bagi orang Samaritan, tanah suci mereka itu bukanlah Yerusalem. Oke? Melainkan Gunung Gerizim. Dimana menurut mereka, diyakini di tempat inilah Nabi Ishaq itu hendak disembelih oleh ayahnya. Jadinya kita akan lihat jika orang Yahudi itu ke Baitul Maqdis buat ibadah dan perayaan, maka orang-orang Samaria, orang-orang Samaritan ini akan naik Gunung Gerizim untuk ibadah dan perayaan seperti hari-hari raya mereka. The most holy and sacred place in the Samaritan faith is here, Mount Gerizim. Samaritans believe that Adam and Eve were expelled here from the Garden of Eden. Some believe it was from here that Noah's Ark escaped the floods. Nah perbedaan ini teman-teman terjadi karena tauratnya versi Samaritan dan tauratnya Yahudi itu berbeda. Ya secara omong sebenarnya sama gitu ya. Namun ada bagian-bagian yang berbeda atau telah diubah. Nah berdasarkan penelitian setidaknya ada 6.000 bagian yang berbeda antara tauratnya orang Yahudi dan tauratnya orang Samaritan. Ya kita nggak tahu ya apakah Samaritan yang mengubah isi tauratnya atau orang Yahudi yang mengubah isi tauratnya. Namun ini teman-teman secara tidak langsung itu menjawab pernyataan Al-Quran bahwa orang-orang Bani Israel telah mengubah taurat. Nah upaya mengubah taurat itu terekam oleh sejarah dan ini salah satu buktinya bahwa ternyata taurat antara dua golongan Bani Israel ini ternyata berbeda. Berarti ada yang mengubahnya kan logikanya seperti itu gitu ya. Ya memang tidak mungkin kita jabarkan ke semua perbedaan isi tauratnya. Namun teman-teman bisa membaca di buku ini untuk detailnya gitu ya. Dan setidaknya dari semua perbedaan itu yang paling signifikan adalah tentang tanah suci. Ya ini khususnya pengagungan Gunung Gerizim ini. Nah perbedaan dalam taurat tentang Gunung Gerizim ini misalkan bisa kita saksikan pada ulangan pasal 27 ayat 4. Nah di taurat Yahudi dan Kristen itu kan disebutkan bahwa diperintahkan untuk membangun mezbah di Gunung Ebal. Tapi di versi taurat Samaritan itu tertulis di Gunung Gerizim. Nah mungkin kita akan beranggapan jika orang-orang Samaria ini telah mengubah ayat itu demi mengagungkan situs suci mereka kan gitu. Namun teman-teman berdasarkan penelitian terhadap naskah manuskrip gulungan taurat kuno Laut Mati pada tahun 1946 itu menyatakan bahwa yang benarnya tentang ayat ini adalah Gunung Gerizim bukan Gunung Ebal. Yang secara tidak langsung menyiratkan bahwa taurat versi Samaria itu dianggap lebih benar dari taurat versi Yahudi dan Kristen mengenai ayat ini gitu ya. Nah perbedaan isi dalam taurat inilah yang menjadi punca bahwa Samaritan itu bukan Yahudi. Dan Yahudi itu bukan Samaritan secara agama karena ada doktrin yang berbeda. Dan selain isi konten perbedaan antara dua versi taurat ini juga terletak pada aksara tulisannya. Taurat Samaritan itu menggunakan aksara Samaritan yang lebih kuno. Sedangkan taurat orang Yahudi itu menggunakan aksara Ashuri namanya. Akan tetapi teman-teman sebelumnya harus pahami pula bahwa kitab susinya orang Yahudi itu bukan taurat saja. Tetapi juga ada Nevi'im dan Ketuvim. Dimana dalamnya itu terdaftar juga ada kitab Zabur. Dan secara umum disebut dengan istilah tanah gitu ya. Dan bagi orang-orang Kristen tanah ini walaupun tidak semua bagiannya diambil itu mereka menyebutnya Alkitab Bible Perjanjian Lama. Nah bedanya orang-orang Bani Israel dari kalangan Samaritan ini hanya menjadikan tauratnya saja sebagai kitab sucinya. Sedangkan bagian Nevi'im dan Ketuvim itu tidak dianggap tek suci. Selain itu teman-teman orang Samaritan itu juga tidak percaya kepada hukum lisan atau riwayat-riwayat dalam Mishnah apalagi Gemara. Ya sederhananya mereka ini tidak percaya dengan isi yang ada dalam kitab Talmud gitu. Jadi secara umum kitab sucinya orang Yahudi dan Samaritan itu berarti berbeda. Bahkan taurat pun walaupun sama-sama pentateh atau isinya itu ada lima bagian namun isinya itu ada bagian-bagian yang berbeda. Bahkan juga termasuk Nabi'nya itu berbeda. Jika Yahudi mempercayai bahwa Nabi terakhir mereka itu adalah Malachi maka Samaritan mereka mempercayai jika Nabi terakhir hanyalah Nabi Musa. Enggak ada Nabi setelahnya seperti itu. Namun mereka juga percaya di akhir zaman nanti akan datang sosok Mesiyah yang mereka sebut sebagai Tahib. Yang mana dia seperti Mesiyahnya orang Yahudi gitu ya. Dan itu wajib diimani sebagai rukun agama mereka. Jadi teman-teman jika di Islam itu ada lima rukun Islam maka di orang Samaritan ini setidaknya juga memiliki lima rukun. Lima rukun Samaritan. Kita setelah yang berbeda berbeda dengan 5 keadaan dunia. Allah Tuhan tidak mengharapkan keadaan kita. Tuhan yang berbeda dengan kita. Kudusia Jabel Jari Jemim. Dan Tuhan yang berbeda dengan keadaan yi yang berbeda. Dan semua orang Samaritan tidak mengharapkan keadaan ini. Dan kita berbeda dengan 10 saat 10. Allah Tuhan tidak terakhir. Ya orang-orang Samaritan ini hidup di lingkungan orang-orang Palestina sejak dahulu kala. Mereka hidup membaur di sana dan karena itu pula membuat mereka fasih berbicara bahasa Arab. Bahkan nama-nama mereka itu juga menggunakan bahasa Arab. Seperti Abul Fad itu merupakan nama sejarawan Samaritan yang menulis kitab sejarah Samaritan gitu ya. Atau Abul Hasan yang menulis kitab hukum Samaritan dan lain sebagainya. Nah mereka itu teman-teman umumnya itu tinggal di kawasan Nablus. Karena dekat dengan gunung yang mereka agungkan itu yaitu Gunung Gerizim. Nah populasi mereka itu juga tidak banyak yakni sekitar delapan ratusan jiwa. Dimana perbandingannya tiga orang laki-laki itu berbanding satu wanita. Jadinya banyak laki-laki Samaritan yang akhirnya harus menikah dengan wanita dari agama atau etnis lain yang non-banding Israel. Nah menariknya teman-teman sebagian besar penduduk Muslim Palestina lokal di Nablus itu diakini merupakan keturunan orang Samaria yang dulunya masuk Islam. Nah karena itu pula teman-teman orang-orang Samaritan ini lebih netral kalau menghadapi orang Islam dan orang Yahudi atau orang yang pro-Zionis Israel. Jadinya perlu diingat teman-teman walaupun sama-sama Bani Israel. Kaum Samaritan ini bukanlah Yahudi dan bukan juga subsekte dari Yahudi. Namun karena sama-sama menggunakan Taurat Musa. Dimana walaupun ada bagian yang berbeda banyak juga hal yang sama dengan Yahudi. Seperti konsep ketuhanannya. Begitu juga dengan sosok Tuhannya itu sama. Hukum agamanya sama. Seperti aturan menyembelihnya itu sama. Kurbannya itu sama. Kesakralan hari Sabtunya sama. Hari Rayanya juga sama. Seperti Pascah, Savwot, Sukkot, serta Ros Hashanah. Walaupun nanti kapan dan cara perayaannya itu yang berbeda gitu ya. Nah kalau Yahudi punya simbol Megan David. Maka kaum Samaritan menggunakan simbol ini. Yakni kaligrafi Shema yang ditulis dalam aksara kuno Samaritan dan membentuk api. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Samaritan ini bukan mirip Islam ya. Atau Islam itu tidak mengambil inspirasi dari mereka. Melainkan kemiripannya itu adalah karena faktor budaya Arab. Hanya di bagian atribut saja. Selebihnya Samaritan sendiri lebih mirip dengan Yahudi. Namun mereka sendiri bukan bagian dari Yahudi. Walaupun sama-sama dari Bani Israel. Sama-sama berpegang pada kitab Torah. Walaupun ada bagian-bagian yang berbeda. Tapi kalau misalkan teman-teman bingung. Kenapa bisa Bani Israel ini terpecah jadi dua. Antara Yahudi dan Samaritan. Teman-teman dapat menonton di episode sebelumnya. Atau baca versi lengkapnya di buku ini. Kisah para nebi tulisan Imam Ibn Kathir. Terjemahan dari kitab Qasasul Ambiya. Mengenai buku ini ingin baca lebih lanjut. Teman-teman dapat klik link yang tertera di bawah video ini. Baik di kolom deskripsi video. Atau di kolom komentar semat di bawah video ini. Nah bagaimana pendapat teman-teman tentang episode kali ini. Coba tulis di kolom komentar di bawah video ini. Klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Untuk mendapatkan update-an video berikutnya. Serta kalau kalian lihat di video selanjutnya material. Teman-teman dapat menklik link kita bisa dokom. Di kolom deskripsi video. Atau di kolom komentar semat di bawah video ini. Terima kasih telah menyesikkan. Mohon maaf apabila kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfa Abdillah. Bila hitafiq ahli dayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Terima kasih telah menonton.